Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya disini di channel review Islam kali ini saya akan membagikan tutorial UBL di Xiaomi Redmi 57 sebelumnya saya ingatkan sebelum melakukannya alangkah lainnya kalau di backup dulu data internalnya biar kita riset Oke langsung ke intinya saja yang pertama yang anda butuhkan adalah PC atau laptop yang kedua adalah Xiaomi Redmi Note 7 nya yang ketiga kita akan download nifes unlocknya di website resminya Hai dan Mari kita langsung saja yang pertama kita buka dulu yang lognya Hai cari apa jangan lupa kita hubungkan laptopnya atau komputernya ke jaringan internet karena kita membutuhkan aksi internet untuk membuka unlock downloadernya ini oke nah sekarang kita ke handphonenya nah ya handphonenya pertama Agan basikan sudah membackup ya saya anggap Agan sudah membackup yang kedua masuk setelan Hai akun Mi nah Agan masukkan ini akun minyak ya dan sini saya menggunakan akun milam akun klik akun nama terserah mau yang baru atau yang lama sama saja nah posisi di Hai rumnya adalah rumnya adalah rum global ya rum global rum Cina terserah bebas Hai nah kalau sudah dan masuk ke tantang telepon Hai ketuk bagian versi MIUI nya sampai lima kali nah sampai muncul ini setelah itu kita masuk ke setel tambahan masuk ke ops pengembang nah kita jatuh terus me unlock nya sudah setuju lalu kita tambahkan akun dan perangkat klik ini nunggu nah berhasil nah kalau sudah kita keluar jangan lupa kita aktifkan juga ini kunci OM nya dan usb-usb debugging nya kalau sudah kalau sudah semua sekarang kita matikan HPnya kita masuk ke mode fastboot kita tunggu dulu nah ini kita tunggu dimasukkan kemudian kita tekan tombol power dan tombol min ya secara bersamaan nah mau jumpa the fastboot nah sekarang kita colokkan kemudian kabel data kita masukkan akun bik kita dan pastikan adb driver nya sudah kainstal semua ya nah akan disini masukkan ID akun bikin sama password nah kalau udah masuk silakan agan tolokkan handphonenya ya tolokkan nah disitu ada keterangan unlock will erase user data yang artinya ini bakalan reset ya reset semua data yang ada di internal dan juga saya sarankan pastikan anda sudah 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 menginstall sudah menginstall driver nya ya kita lakukan driver nya disini sudah disini sudah terinstall nah sekarang kita lukkan saja klik unlock kita tengokkan kita screen ya ternyata gagal ya Xiaomi yang lain juga mungkin mengalami yang ini yang dimana kita tidak bisa langsung UBL kita harus sabar menunggu setelah menunggu 165 jam atau 1 minggu nah sekarang saya ingin mengeceknya apakah sudah berhasil atau belum dan mari kita langsung saja seperti biasa agar sambungkan koneksi ke internet nah setara anda sambungkan ke internet langsung saja buka ini unlocknya apakah berhasil atau tidak kita cek kita seperti biasa masukkan akun ini disini koneksinya agak lemot disini koneksinya agak lemot yang pertama yang pertama adalah buka setelan masuk ke tandaan telepon dan ketuk versi MIUI nya sebanyak 5 kali nah HP muncul opsi pengembang saya masuk ke setel tambahan opsi pengembang dan status MI Unlock kita ujung tambahkan akun dan perangkat lihat ini kita tunggu apa itu ya ya sekali lagi oke kalau sudah kita langsung saja matikan telepon tekan tombol tekan tombol bawah dan tombol power secara bersamaan nah muncul logo fastboot setelah itu sambungkan kabel datanya kita buka kita buka MI Unlock nya kita tunggu kita tunggu nah kita cek paper nya nah disini sudah ada maksudnya kita berbaca saya ulangi lagi tetap sekarang kita baris terhapnya masuk ke mode password lagi saya seperti sama tadi kayak tadi akan rombol volume bawa dan power dari bersamaan kita masukkan nah disini sudah kebaca servernya langsung saja kita unlock basket nah sekarang kita tunggu sebentar nah sudah terbuka ini bakalan reset data atau internal disini langsung report tadi otomatis terangannya disini sudah terbuka unlock sekarang kita tunggu mungkin ini agak lama jadi saya skip nah sudah selesai bootingnya lihat ini reset data kayak style pabrik nah sekarang kita lanjut kita pilih Indonesia skip kita lewati kita lewati kita tunggu dan inilah hasilnya lihat kosong seperti awal sekarang kita masuk setelan kita cek telepon seperti biasa versi MIUI nya diketuk lima kali dan masuk setel tambahan klik opsi pengembang dan statusnya kunci terbuka selamat selamat anda sudah berhasil melakukan UPN oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like share and subscribe terima kasih